Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tenang, tenang ya Harus ada jasadnya bu Ini speaker-nya disini ah, udah saya pegang Bukan speaker, mikro Mikro Gak apa-apa Maaf ayah, saya sering bertanya Tapi ini kesempatan sih Karena dari ahwat gak ada yang ngacung Gini ah, jadi ingin memperbaiki akidah saya Saya seorang pedagang Hari-hari saya Dagang keliling ayah Terus akhir ini kan ada kemah nih Lagi rame-rame-nya Dan pendapatannya itu lebih dari hal-hal biasa Tapi berhubung saya ingat ngaji Ya Allah ngaji ya pada dagang Ngaji pada dagang gitu ya Kalau pahala kan pasti Kalau dagang saya belum tutup dapat berapa-berapanya Permasalahannya, lagi ngaji Saya ingat dagang gitu Itu baiknya mana Apalagi dagang ingat ngaji gitu ya Ya ayah, mohon diluruskan aja Hanya itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kelihatannya Lagi dagang Ingat, eh lagi ngaji Jangan ingat dagang Ingat Allah Oh Bu Bu Ya Allahnya ingat Tapi Dagangan lebih ingat gitu ya Ya dagang kan Sebenarnya bisa lebih banyak Lebih bisa sedekah Tapi sekarang ngaji Saya dapat ilmu Dan itu Lihat pahala gitu Jadi yang mana nih Akhidasa itu yang harus Seperti apa gitu Kalau saya milih ngaji Berarti saya benar Ibu Ibu sekarang lagi apa Lagi dengeran Ngaji lagi cari ilmu Iya Kalau Kalau Ibu sekarang lagi Dagang kan gak disini ya Iya Tapi hatinya ingat dagang Tapi gak seberapa sih Ingatnya Cuman beruntung Lu bisa disini gitu Lintasan hati Gini Ibu caranya Kalau Ibu meninggal ya Milih Mening-meninggal lagi apa Lagi di pengajian Atau lagi pegang dagangan Lagi insya Allah Yaudah itulah Yaudah terima kasih ya Kalau saya lagi dagang Saya gak bisa tanya Ya kelihatannya Ibu Lagi dagang Gak bisa nanya loh Bu Ibu itu lucu Tapi ya memang begitu Tenang Rekan-rekan ya Bu Saya pedagang juga Bu Bagi saya dagang Itu empat kuncinya ya Bisnis itu empat Saya dengan bisnis Harus makin yakin ke Allah Makin dekat dengan Allah Karena yang ngebagian rejeki itu Allah Bisnis itu bukan perkara uang Tapi perkara iman Nambah atau enggak Aman Yang kedua Bisnis itu bagi saya amal soleh Maka niatnya dulu Caranya benar Kalau uang itu bonus Ya Amal soleh lah yang saya bawa Uangnya gak saya bawa Benar kan Yang ketiga Bisnis itu adalah Da'wah Tawas sobil hak Jadi dengan bisnis itu harus Orang tidak hanya sekedar dapat uang Barang Tapi orang dapat kebenaran Jadi kita untung Yang keempat Bisnis itu adalah Latihan sabar Dan menyabarkan Makanya seorang pebisnis itu harus Makin sabar Baru untung Gitu bu Tenang aja Uang ibu gak kemana-mana Ada kok di sisi Allah Ibu dagang juga belum tentu dapat uang Ya gak Emang Pasti enak sih Saya mau nanya Belum puas saya nih Bu Iya saya udah puas Alhamdulillah Sampai belum puas Berarti saya gak Gak salah gitu Tunggu dulu Saya belum puas Bu nanya ibu Bu emang Kalau ibu dagang Yakin bekal dapat uang Dapat sih Iya Pasti ada apa Kalau dagang gak apa Oh iya Gak boleh ibu Apalagi ini Ramai nih Lagi teramuka nih Lagi kema Oh Gak boleh Ibu kalau digigit anjing Sebenarnya dagang Gimana Bisa dagang gak Gak ada anjing Itu maksudnya Khusus Didatangkan anjing Bu Kenapa jadi bertengkar Begini kita Ya gak ada kali Kalau kalinya Kalau sungainya Ada sungain gak disana Ya kalau sungainya Kalau kecemblung Gimana Ada jembatan Nah jembatannya Roboh Ayo Bu jangan melawan Bu Ada yang bangen Si ibu mah gak mau kalah Gini ya bu Rezeki itu Kalau ibu memilih Cari ilmu Ini ada kejadian Ini ada kejadian menarik Ini mau pengajian Naik motor Vespa Bensin mau habis Loh Kalau beli ke pembensin Muter lagi Saya gak kebagian ilmu Majelis ilmu itu Majelis yang luar biasa Berkahnya Malaikat rohmat turun Ampunan Allah turun Para binatang-binatang Selamu Mendoakan Kedagang gak semuanya Mendoakan Ini tiap langkah Menuju sorga Malaikat Menaungi Kalau ke majelis ilmu Bedanya dengan youtube Youtube gak dapat langkah itu Mungkin dapat Penggantian dari kuota aja Nah Hadirin Si pemuda ini Wah Saya kalau belok Kesana Saya gak kebagian ilmu Akhirnya Datanglah ke majelis Taklim Nah di majelis Taklim Ceramahnya tentang Sedekah Mana kosat Sodakan min mal Tidaklah seorang Menafkakan dari Hartanya Kecuali Bal yajdad Bal yajdad Bal yajdad Kecuali Allah Nambah 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 Rizkinya Aduh Uang Buat beli bensin nih 50 Wah Yang mana nih Sodakoh bensin Saya belum tentu Panjang umur Kalau bensin habis Paling didorong Kalau saya sedekah Ini yang bisa menyelamatkan Sedekah kan tuh Uang buat beli bensin Ini kisah nyata Hadirin Kisah nyata Ulang saja naik motor Benar bensin habis Di jalan Turun Masih jauh Turun Gak apa-apa Kata setan tuh kan Gara-gara kamu sedekah Gak apa-apa Kalau menginginkan saya olahraga Supaya keluar racun-racun tubuh saya Lagi ngedorong Datang temannya He Ngapain ngedorong motor Bensin habis Udah titipin dulu di warung Kita beli dulu bensin Beli saja Kamu keren Udah punya anak Kamu lebih keren Udah punya mobil kijang baru Iya saya kijang baru ada Anak belum punya Ngobrol aja gitu Eh Pas udah turun beli bensin Nih Ini buat anakmu Jangan dibuka disini Amplopnya Ini saya dapat bonus Dari kantor Doain ya Supaya saya punya anak Pergi aja temannya Dibuka Masya Allah Ribuan kali lipat tuh Dibanding dengan disedekahkannya Dia lihat Masya Allah Siapa yang ngatur ini Kenapa itu mobil pakai lewat situ Kalau lewat Kenapa kelihatan Kan bisa banyak lihat yang lain Karena Allah Mau mengganti Ibu kelihatan gembira sekali Langsung nunggu yang jemput Bu ya Enggak Termotivasi juga Dengan Nabi Sulaiman Kan ilmu Dan Harta Jadi ilmu dulu Iya bu Udah ya bu ya Ya Sudah Yang lain sudah puas ya Tertutup oleh ibu ini Hadirin Ingat ya Pupuk iman Adalah ilmu Ciri kita kurang bahagia Adalah kurang iman Kurang yakin ke Allah Kenapa kurang iman Karena kurang ilmu Dan kurang mujahadah Jadi Wajib begini-begini tuh Ya Walaupun tidak sengaja Bisa diampuni semua dosa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya